Kenapa minta maaf nih Mas Heru, mungkin ini juga banyak dibahas juga tapi sebagai background dari untuk teman-teman Maxon Ya memang ini agak lain gitu ya, kalau kayak judul film ya, karena biasanya yang melakukan ransomware gitu ya, peretasan, mereka ngambil data, minta tebusan, gak dibayar, dijual kan gitu ya Sehingga memang ini pertanyaan agak aneh ini kan kemudian dijawab juga oleh si Brand Cypher gitu ya, bahwa ini merupakan peristiwa pertama dan terakhir yang geretong, yang gratis ya Kita gak tau alasan sebenarnya mereka itu apa, tapi ya di satu sisi ya kita cukup inilah apa namanya ya terbantu lah dengan-dengan diberikannya kunci yang disampaikan oleh Brand Cypher ini Ini agar semua layanan publik ini kan bisa dipulihkan gitu ya, walaupun juga memang kita tetap harus hati-hati juga, kita gak tau juga nih Jangan-jangan di dalam software kecil yang mereka sampaikan itu kemudian ini juga jadi lubang juga gitu ya, ketika suatu saat mereka bisa masuk ke dalam sistem kita Nah itu yang pertama, yang kemudian yang kedua tentu juga ya kita berharap bahwa peristiwa kena ransomware-nya PDN ini menjadikan momentum kita bersama gitu ya Bahwa ya di satu sisi penyerangan atau insiden cyber itu di Indonesia kan akan makin tinggi secara kualitas maupun kuantitas gitu ya Karena kan kita kan di bawah Perancis ya, Perancis nomor satu, kita nomor dua, kalau kita lihat data-datanya Ya artinya bahwa ke depan kita gak bisa juga mengandalkan model kayak begini gitu ya Ya seolah-olah menghibah-hibah gitu atau mungkin juga mengharapkan belas kasihan gitu ya Kita harus memiliki tim cyber yang kuat tentunya gitu ya Kita harus memiliki tim-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip